Cek cek, aku tidak menyangka mendapat manfaat seperti ini setelah keluar dari pelatihan tertutup. Angka yang bagus, siaping menyentuh dagunya dan memandangi sekelompok wanita. Semuanya di atas rata-rata, dengan lekukan yang sangat indah. Terutama Suji, dia hanyalah seorang penggoda generasi, berkali-kali lebih tampan daripada di foto. Tubuhnya memancarkan aura menggoda, menawan tiada taraf. Jika ditempatkan di zaman kuno, dia mungkin adalah tipe karakter seperti Sudaji atau Yang Gaifei. Sosok yang baik. Mendengar hal tersebut, sekelompok wanita menjadi gila. Orang mesum yang penuh kebencian ini datang ke danau untuk mengintip mereka yang sedang mandi. Bukan saja dia tidak mengenali orang yang salah, tapi dia juga mengomentari sosok baik mereka. Dia terlalu sombong. Mereka belum pernah melihat orang cabul yang sombong dalam hidup mereka. Dia sangat melanggar hukum. Kapan kamu muncul di sini untuk mengintip kami? Wajah cantik Suji menunjukkan sedikit niat membunuh. Ia sangat terkejut karena sebelum datang ke danau, mereka sudah menjelajahi daerah sekitarnya, dan tidak ada seorang pun di sini. Tapi anak ini muncul diam-diam. Jika bukan karena persepsi penglihatannya yang sangat tajam, mungkin dia tidak akan mengetahui bahwa anak ini muncul di tempat ini. Jika dia tidak mengetahuinya, mereka akan menderita kerugian yang sia-sia. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pihak lain telah memanfaatkan mereka. Mendengar ini, siaping melambaikan tangannya dan berkata, kamu salah paham. Aku bukan orang mesum. Aku kebetulan muncul di sini, dan kamu kebetulan sedang mandi di sini. Semuanya hanya kebetulan. Dan aku tidak mengintip. Aku hanya melihatmu mandi. Aku takut mengganggumu, jadi aku tidak bersuara. Dia menunjukkan pandangan yang benar, ingin mengoreksi suatu hal. Kentut. Seorang wanita berdiri, setengah mati karena marah, perilakumu jelas-jelas mengintip. Wanita di sebelahnya tersipu dan gemetar. Apa maksudnya aku takut mengganggu mereka saat mandi, sehingga tidak mengeluarkan suara. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang mengatakan tindakan mengintip yang tidak tahu malu dengan cara yang segar dan halus. Itu benar-benar tidak tahu malu. Wajah Suji juga sangat gelap. Dia merasa wajah bajingan ini tidak terlalu tebal. Dia memperkirakan bahkan laser pun tidak dapat menembusnya. Jika ini bukan mengintip, lalu apa? Saya rasa saya bisa menjelaskan perilaku ini. Misalnya, kita bisa bertukar peran. Siaping berkata sembarangan, misalnya, orang-orang yang mandi di danau semuanya adalah pria berotot, dan seorang wanita secara tidak sengaja datang ke sini. Apakah menurut Anda wanita itu sedang mengintip? Ini? Ini tidak boleh dipertimbangkan. Seorang gadis tertegun dan menjawab tanpa sadar. Siaping merentangkan tangannya dan berkata, itu saja. Dengan logika yang sama, mengapa bukan foyerisme bagi seorang wanita yang menonton sekelompok pria mandi, tetapi foyerisme bagi seorang pria yang menonton sekelompok wanita mandi. Ini adalah murni kesalahpahaman konsep, sebuah konsep lama dan ketinggalan zaman yang harus dibuang ketumpukan sampah sejarah. Sejujurnya, ini adalah era di mana laki-laki dan perempuan setara. Kalian semua adalah mahasiswa Universitas Yan Huang, mewakili kelas umat manusia yang paling maju. Sungguh lucu bahwa kalian masih memiliki ide-ide kuno seperti itu. Omong-omong, ini hanya sekilas. Bukannya aku akan kehilangan sepotong daging pun. Kenapa kamu begitu marah? Dia membimbingnya dengan sabar. Seorang gadis bermata besar tertipu. Dia tanpa sadar menganggup dan berkata, itu benar, kakak. Orang ini sepertinya ada benarnya. Dipandang tidak akan menyakitimu. Gadis-gadis lain juga sedikit bingung. Mereka sebenarnya merasa perkataan bajingan ini masuk akal. Bodoh. Suji sangat marah hingga dia memukul kepala gadis itu. Jangan dengarkan gertakan tak tahu malu ini. Dia jelas-jelas memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika. Seperti itulah orang mesum itu. Gadis bermata besar itu merasa bersalah dan menundukkan kepalanya. Suji menatap siaping, mengepalkan tinjunya, dan memancarkan aura seni bela diri yang kejam. Tidak peduli bagaimana kamu memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika hari ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku akan membuatmu tetap di sini. Kakak Su, kamu benar. Ini bukan pencuri biasa. Dia mesum dengan lidah yang fasih. Mulutnya terlalu kuat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dia bodohi. Mungkin banyak juga gadis jahil yang dibodohi dan dinajiskan oleh bajingan ini. Kalau begitu, dia bukan hanya orang mesum, tapi juga orang mesum yang melakukan segala macam kejahatan. Siapa yang peduli dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Ayo kita tangkap dia dulu dan pukul dia untuk melampiaskan amarah kita. Benar, ayo kita tangkap bajingan ini dulu dan hajar dia sampai habis. Saudari-saudari, jangan menahan diri. Pukul dia dulu, lalu sita peralatannya. Segera kelilingi anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Sekelompok wanita berteriak satu demi satu. Mereka semua mulai bergerak. Semuanya ahli pencaksilat. Di antara mereka, tidak ada kekurangan seniman bela diri surga ke-6. Bisa dikatakan masing-masing dari mereka adalah elit pencaksilat. Dalam sekejap mata, telapak tangan mereka ditampar. Sebuah cetakan telapak tangan tebal muncul di udara. Kekuatan telapak tangan setebal ini cukup untuk membelah gunung. Jika seorang ahli bela diri biasa terkena, diperkirakan mereka akan langsung terjatuh ke tanah dengan luka serius dan batuk darah. Siaping juga bergerak. Tangannya membentuk lingkaran, seperti tai chi. Dia mengoperasikan teknik perlindungan tubuh gelap utara. Energi sejati tirani segera menutupi seluruh tubuhnya, membentuk perisai pelindung yang tidak bisa ditembus. Bang-bang-bang. Tiba-tiba, lebih dari selusin kekuatan telapak tangan tirani menamparkan dan membombardir tubuh siaping dengan keras. Namun, mereka langsung dicerna dan diserap, dan bahkan menghasilkan kejutan balasan yang kejam. Dengan ledakan itu, para wanita ini terkejut. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa serangan mereka tidak hanya tidak berpengaruh pada siaping, tetapi bahkan kekuatan ini pun dipantulkan kembali. Karena lengah, seluruh tubuh mereka terlempar oleh kekuatan ini. Pakaian di tubuh mereka langsung hancur. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, memperlihatkan pemandangan musim semi mereka. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok wanita terkejut. Mereka kini benar-benar menyadari bahwa anak ini bukan hanya pencuri mesum biasa, tapi juga pencuri mesum yang kuat. Benar saja, angkanya memang bagus. Jauh lebih seru daripada menonton beberapa film aksi artistik. Siaping berkata sambil tersenyum, memandang ke atas dan ke bawah pada sosok anggun kelompok wanita ini. Film aksi artistik. Mendengar ini, seluruh wajah mereka menjadi hitam. Mulut anjing orang ini tidak bisa mengeluarkan gading. Mulutnya murahan sekali. Dia justru membandingkannya dengan artis semacam itu. Itu terlalu penuh kebencian. Tapi sekarang mereka tidak bisa melawan bajingan ini, karena pakaian mereka robek semua. Satu demi satu, mereka melompat ke dalam danau dan menyembunyikan tubuh mereka untuk sementara. Kalau tidak, mereka akan dimanfaatkan oleh anak ini. Meski sekarang sudah cukup besar. Siapa kamu? Siapa namamu? Satu-satunya yang tidak bergerak adalah Suji. Dia menatap Siaping dan merasa pria ini sangat tidak biasa. Bahkan mahasiswa baru pun tidak begitu menakutkan. Dia mungkin mahasiswa senior Universitas Yanhuang. 332. Keluarga Zong, Zong Yuan. Mata indah Suji menunjukkan sedikit rasa dingin. Jadi begitulah. Keluarga kerajaan, keluarga Zong, keturunan keluarga kerajaan. Pantas saja kamu begitu tidak terkendali dan terang-terangan melakukan hal yang tidak tahu malu. Apakah itu karena kamu mendapat dukungan dari keluarga kerajaan? Dia mengungkapkan ekspresi pengertian. Bagaimanapun, dia juga dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Secara alami, dia tahu betapa arogan dan sombongnya keturunan keluarga kerajaan. Dia berpendapat bahwa Zong Yuan ini juga salah satu dari orang-orang tak berguna yang mengandalkan kemuliaan leluhurnya. Aku tidak menyangka kamu tahu tentang keluarga Zong. Itu membuat segalanya lebih mudah. Siaping mengangkat hidungnya ke langit dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi, sejujurnya, orang-orang sepertiku yang berasal dari keluarga kerajaan dilahirkan untuk menjadi bangsawan. Mampu melihatmu mandi sudah memberimu wajah. Itu milikmu menghormati. Jika aku bisa menyukai beberapa dari kalian, bukankah itu seperti terbang ke dahan dan berubah menjadi burung Phoenix? Saya pikir Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat saya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dia memperlihatkan penampilan yang sangat arogan. Anda. Suji mengepalkan tangannya. Dia berharap dia bisa segera maju dan menghajar bajingan ini. Dia ingin meninju wajah penuh kebenciannya beberapa ratus kali. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidupnya. Setelah melakukan hal buruk seperti itu, dia masih berani mengatakan bahwa itu adalah kehormatan mereka dan meminta mereka menjilatnya. Menurut bajingan ini, siapa dia? Terlahir di keluarga kerajaan membuatnya begitu sombong dan merendahkan. Sial, aku tidak menyangka pria dari keluarga kerajaan menjadi orang seperti ini. Meskipun Suster Su juga anggota keluarga kerajaan, dia tidak mendominasi seperti dia. Dia hanyalah sampah. Dengan banyaknya keluarga kerajaan, akan selalu ada sedikit sampah. Sepotong kotoran tikus merusak sepanci sup. Zong Yuan ini bukan hal yang baik. Dia tampak seperti anjing, tetapi bagian luarnya berwarna emas dan bagian dalamnya busuk. Sekelompok gadis juga mengatupkan gigi. Mereka telah melihat banyak pria, tapi mereka belum pernah melihat pria seperti ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria yang menyebalkan. Dia hanyalah yang terbaik dari yang terbaik. Bajingan ini mungkin telah melihat banyak gadis sombong, tapi dia mengira semua gadis di dunia seperti ini. Masing-masing dari mereka akan maju untuk menjilatnya. Lelucon yang luar biasa. Bahkan jika mereka harus menikah dengan babi atau anjing, mereka tidak akan pernah menyerahkan diri mereka kepada bajingan ini. Saudari Su, jangan dengarkan omong kosong bajingan itu. Dia sama sekali bukan Zong Yuan. Gadis bermata besar itu segera berkata, tiba-tiba aku teringat. Dia adalah Siaping, juara pertama dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru. Dia mengeluarkan jam tangan pintarnya, dan dengan suara, ding, gambar Siaping segera diproyeksikan. Apa? Melihat proyeksi virtual ini, sekelompok gadis tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa anak ini sebenarnya adalah Siaping yang legendaris, pria yang telah melampaui kakak perempuan mereka, mahasiswa baru terbaik. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Siaping hanya berada di surga kelima dari alam prajurit bela diri. Tapi melihat kisejatinya sekarang, dia setidaknya berada di lapisan surgawi ketujuh, kata seorang gadis. Gadis bermata besar itu juga sedikit bingung dan berkata, ya, itu karena aneh aku tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Tapi penampilan pria ini pasti Siaping, persis sama seperti di foto. Bajingan. Mendengar kata-kata tersebut, Suji mengepalkan tinjunya. Dia sangat marah sampai dia akan meledak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah dibodohi oleh bajingan ini? Jika dia dengan bodohnya mencari masalah dengan keluarga Zong, dia mungkin akan terjebak dalam tipuan jahat anak ini. Pada saat itu, hal itu akan menyebabkan perselisihan antara keluarga Su dan keluarga Zong, dan masalahnya akan menjadi besar. Apakah aku ketahuan begitu cepat? Siaping menyentuh dagunya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Reputasinya masih terlalu besar. Dia awalnya mengira dia bisa menipu orang lain. Kamu benar-benar berani membodohiku. Pergilah ke neraka. Suji mengatupkan giginya dan memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan meletus. Wuss. Di udara, bayangan palem yang lebat muncul. Bahkan mengandung kekuatan yang bisa membingungkan pikiran seseorang. Itu membawa sedikit aroma, menyebabkan Siaping kesurupan, seolah-olah pikirannya telah terpikat. Ini adalah jejak kekuatan misterius dari garis keturunan Demon Fox Suji. Ia memiliki kekuatan untuk membingungkan pikiran seseorang. Kekuatan mental ini 10 kali lebih menakutkan daripada kekuatan LFW High. Kuat. Siaping mengoperasikan seni abadi yang murni, segera mengisolasi dirinya dari kebingungan kekuatan mental ini. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan tinjunya. Seperti hiu yang melompat keluar dari air, ia ganas, tegas, dan kuat. Bang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan ledakan terjadi di udara. Tanah diguncang oleh kekuatan yang menakutkan, dan sebuah lubang yang dalam muncul. Pecahan batu beterbangan ke segala arah, pasir dan debu mengepul, dan puluhan retakan muncul di tanah. Suji juga merasakan kekuatan tirani ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mata indahnya sedikit terkejut. Teknik telapak tangannya ini dapat membingungkan pikiran seorang seniman bela diri. Biasanya, seorang seniman bela diri biasa akan dikalahkan oleh telapak tangannya tanpa mengetahui apa yang terjadi. Satu-satunya orang yang bisa menolak kekuatan mentalnya adalah mereka yang memiliki garis darah raja. Namun, anak ini sepertinya bukan anggota klan raja manapun. Namun, dia mampu menahan serangannya, dan bahkan melakukan serangan balik dengan tenang. Ini agak kuat. Aku tidak menyangka identitasku akan diketahui oleh kalian. Kalau begitu, aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Sampai jumpa lagi. Xia Ping, bagaimanapun, meminjam kekuatan ini untuk segera mundur dan terbang. Dia juga tidak ingin terus bermain-main dengan kelompok wanita ini karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Menurut prediksi sistem, buah yin yang mendalam akan segera matang. Dia tidak bisa terus membuang waktu di sini. Jangan pernah berpikir untuk lari. Bagaimana Suji bisa menyaksikan Xia Ping melarikan diri? Dia segera mengejarnya. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat langkah Kun Peng Xia Ping. Kecepatannya sangat cepat. Dengan satu langkah, dia melintasi lebih dari 100 meter. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Hanya dalam beberapa nafas, sosok Xia Ping menghilang dari lembah. Berengsek. Segera, Suji tidak bisa merasakan sosok Xia Ping lagi. Dia segera menjadi marah, tapi dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke lembah. Saudari Su, apakah kamu menemukan pencuri mesum itu? Saya pasti tidak menemukannya. Kalau tidak, sister Su akan membawanya ke sini. Aku tidak menyangka pencuri mesum itu adalah Xia Ping. Dia terlalu hina, tidak tahu malu, dan kotor. Xia Ping itu binatang buas. Aku sudah lama mendengar bahwa bajingan ini melewati pintu belakang sekolah untuk menjadi siswa baru nomor satu. Ini sudah dianggap sebagai kerusakan moral. Tapi sekarang, dia benar-benar datang untuk mengintip kita yang sedang mandi. Dia bahkan ingin berpura-pura menjadi Zhong Yuan dan mengalihkan masalah. Tak tahu malu sampai ekstrim. Untungnya, kita mengungkap identitasnya tepat waktu. Kalau tidak, jika kita dengan bodohnya dibodohi olehnya, kita pasti sudah tertipu. Kita harus pergi ke forum sekolah dan mengungkap perilaku tak tahu malu bajingan ini agar publik menolaknya. Orang seperti ini yang muncul di Universitas Yan Huang sungguh memalukan sekolah. Sekelompok gadis sangat marah. 333 Pada malam hari, di suatu tempat di pegunungan Evil Course. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini, di mana-mana gundul, tanah ditutupi dengan tanah berwarna darah, udara dipenuhi kabut abu-abu, sungguh sangat menyedihkan. Jika orang biasa muncul di sini, mereka tidak akan bisa bertahan lama, 10 detik kemudian mereka akan diracuni dan jatuh ke tanah, lingkungan di sini sangat keras. Namun, Su Jianhua dan yang lainnya datang ke lembah ini, mereka sama sekali tidak takut dengan kabut beracun. Mereka mengoperasikan kisejati mereka, mengusir kabut beracun dari tubuh mereka, wajah mereka penuh kegembiraan saat mereka sampai di tengah lembah. Lembah Di tengah lembah tumbuh tanaman berwarna abu-abu, tidak ada sehelai daun pun di sekujur tubuhnya, gundul seperti kerangka manusia, namun di dahan tanaman ini tergantung buah berwarna abu-abu. Buah berwarna abu-abu ini memiliki lingkaran garis-garis yang aneh, dikelilingi oleh lapisan cahaya keperakan, cahaya bulan dari langit jatuh, seolah terserap, cahaya bulan seperti ombak lautan, pemandangannya sungguh menakjubkan. Biarpun orang yang tidak mengetahuinya, melihat pemandangan ini, mereka akan tahu bahwa buah abu-abu ini jelas merupakan harta karun yang langka. Hebat, buah yin yang mendalam benar-benar akan matang. Seorang siswa senior sangat senang. Tidak sia-sia kerja keras kami selama ini, kami bahkan menghabiskan banyak poin untuk ditukar dengan banyak harta guna membudidayakan pohon aneh ini, mempercepat pematangan buah yin yang mendalam. Setelah bekerja keras sekian lama, ada juga yang panen, begitu kita mendapatkan buah yin yang mendalam ini, kita bisa segera membawanya kembali ke sekolah, menghabiskan poin, dan meminta guru sekolah untuk membantu kita menyempurnakan pil yin yang mendalam. Hehehe, jika kita bisa mendapatkan pil yin yang mendalam, menerobos ke alam master bela diri sudah dekat, pada saat itu kita semua akan menjadi mahasiswa elit universitas Yan Huang, kita bisa menonjol. Sekelompok siswa senior melihat buah di tengah lembah dengan keinginan yang tiada taraf, mereka sangat jelas harta macam apa ini, bahkan di sekolah, poin tidak dapat ditukar dengan harta yang encer. Jika muncul, pasti akan menimbulkan keributan besar, tidak diketahui berapa banyak ahli yang akan datang untuk merebutnya. Untungnya, tempat ini adalah pegunungan mayat jahat, para ahli di atas alam master bela diri tidak bisa masuk, jadi mereka memiliki kesempatan seperti ini untuk bisa mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Su Jian Hua menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya hati-hati. Ketika buah yin yang mendalam matang, pasti akan ada pemandangan yang menakjubkan, itu akan menarik entah berapa banyak mayat raja, pada saat itu mayat raja akan menjadi lawan kita. Dia sangat berhati-hati. Aku tidak mengkhawatirkan mayat raja, itu hanya sekumpulan makhluk mayat hidup. Ada batasan seberapa kuat mereka. Yang paling aku khawatirkan adalah berita tentang lembah itu akan bocor. Jika siswa lain mengetahuinya, aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Saya sudah mengamati daerah sekitar lebih dari 10 km, dan tidak ada orang di sekitar. Lagi pula, tempat ini terpencil, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Senior lainnya. Hei hei, sebenarnya aku berharap bisa bertemu Siaping di tempat ini. Jika itu masalahnya, aku bisa dengan mudah membunuhnya dan menghemat banyak waktu, membunuh dua burung dengan satu batu. Haha, itu ide yang bagus, tapi itu tidak realistis. Jika Siaping secara tidak sengaja datang ke tempat ini dan melihat begitu banyak ahli berkumpul di sini, dia pasti sudah kencing sejak lama. Beraninya dia maju ke depan. Dia hanya mahasiswa baru. Jadi bagaimana jika dia adalah siswa baru nomor satu? Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Aku akan membunuhnya seperti anjing. Omong-omong, aku punya ide lain. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan Siaping melalui Seeking Bird, dia masih dapat menemukan teman-teman Siaping. Dikatakan bahwa dia memiliki beberapa wanita kepercayaan. Selama kita menangkap orang-orang itu, mengapa kita perlu khawatir anak itu tidak menyerah? Lumayan, itu ide yang bagus. Kenapa kita tidak memikirkan hal ini sekarang? Sayang sekali. Tapi ini belum terlambat. Setelah kita mendapatkan buah yin yang mendalam, kita akan pergi dan menangkap gadis-gadis itu. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat bajingan kecil itu, dia harus dengan patuh menyerah, kecuali dia menginginkan pacarnya untuk mati. Banyak senior berdiskusi dengan penuh semangat, dan mata mereka menunjukkan ekspresi kejam saat memikirkan banyak rencana jahat. Su Jianhua sangat tergoda. Baru saja, dia memang mengambil jalan memutar, dan hampir menjadi gila karena tipuan anak itu, jadi dia tidak memikirkan hal ini untuk sementara waktu. Tapi sekarang belum terlambat. Setelah masalah ini selesai, inilah saatnya Siaping mati. Dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, di atas batu besar di suatu tempat di lembah, sesosok tubuh tersembunyi, menyatu dengan pemandangan sekitarnya. Orang ini adalah Siaping, yang baru saja bergegas, dan dia juga mendengar kata-kata orang-orang ini. Benar saja, orang-orang ini pantas mati. Siaping mengepalkan tangannya, dan aura pembunuh yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Manusia tidak mempunyai niat untuk menyakiti harimau, namun harimau akan memakan hati manusia. Jika orang-orang ini tidak mati, gilirannya akan sial. Namun, dia tidak bergerak, dan menunggu kesempatan. Dia juga mengeluarkan busur menembak bulan dari cincin spasialnya, dan menenangkan pikirannya. Kekuatan mentalnya sangat terkonsentrasi, seperti seekor cita, mencari peluang untuk membunuh. Lihat, buah yin yang mendalam akan segera matang. Seorang senior tiba-tiba berteriak. Saat bulan terbit ke langit, itu juga merupakan saat yang paling mempesona. Seberkas cahaya perak turun dari langit, mengalir ke buah yin yang mendalam. Hualala gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya perak muncul di sekitarnya, bergulung seperti laut, dan begelombang seperti ombak. Pola aneh di permukaan buah yin yang mendalam meledak dengan sinar perak, seolah-olah telah berubah menjadi permata perak. Aroma aneh memenuhi sekeliling, memenuhi seluruh lembah. Mereka yang mencium aroma ini segera merasakan semangat mereka meningkat, seolah-olah budidaya bela diri mereka telah meningkat pesat. Bang-bang-bang. Pada saat ini, tanah di dekat pohon abu-abu segera meledak, dan retakan yang mengerikan muncul. Segera, empat puluh hingga lima puluh raja mayat melompat keluar, dan aura jahat yang menakutkan meletus, menyapu radius beberapa kilometer. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak surga kesembilan dari alam prajurit bela diri. Mereka semua menerkam dengan panik, mata mereka merah, karena buah yin yang mendalam ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk menerobos, maju ke alam yang lebih tinggi, dan bahkan melepaskan diri dari belenggu pegunungan mayat suram. Sial, raja mayat ini sebenarnya bersembunyi di bawah tanah, tidak heran kita tidak menemukannya. Cepatlah bergerak, jika tidak, raja mayat ini akan merebut buah yin yang mendalam. Mereka hanyalah sekelompok makhluk yang sudah lama mati, dan mereka berani bertarung dengan makhluk hidup demi harta karun. Bunuh mereka lagi. Melihat situasi ini, wajah sekelompok siswa senior berubah drastis. Jangan pelit, segera keluarkan guntur geomagnetik, dan ledakan raja mayat ini. Su Jian Hua segera berteriak, dia mengeluarkan bola hitam, menarik sekringnya, dan melemparkannya. Siswa senior lainnya juga tidak ragu-ragu, mengeluarkan guntur geomagnetik mereka sendiri dan melemparkannya. Guntur geomagnetik. Murid Siaping menyusut. Sebelum datang ke pegunungan Gloomy Course, dia juga telah mempelajari beberapa metode sekolah untuk menghadapi makhluk undet, dan salah satunya adalah bom seperti geomagnetik tander. Begitu diledakan, akan langsung melontarkan ratusan petir yang mencakup radius satu kilometer. Kekuatannya tidak terbatas, dan setelah ribuan guncangan, bahkan raja mayat pun akan diledakkan sampai mati. Bisa dikatakan itu adalah metode ampuh untuk menghadapi makhluk undet. Tapi harganya juga sangat mahal, guntur geomagnetik seperti itu bernilai 2.000 poin, dan siswa biasa tidak mau menukarnya. 334. Lebih dari selusin ranjau geomagnetik meledak pada saat bersamaan. Ribuan ular petir muncul di langit, berkelok-kelok di malam yang gelap dan memancarkan aura menakutkan saat membombardir raja zombie. Mata raja zombie dipenuhi teror. Mereka juga merasa bahwa mereka akan dikutuk, tetapi menghadapi kekuatan petir seperti itu, mereka tidak dapat mengelak sama sekali, juga tidak dapat melarikan diri. Bang-bang-bang. Kekuatan petir turun dan menghantam kepala mereka. Ceritan terdengar saat seluruh tubuh mereka disetrum menjadi arang, berubah menjadi beberapa bagian. Hanya dalam beberapa napas, 40 hingga 50 raja zombie yang ingin memperjuangkan buah yin yang mendalam semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Inilah kekuatan teknologi manusia yang mengerikan. Sekalipun kekuatan individu tidak sebanding dengan raja zombie ini, bom ini cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Namun, metode ini terlalu mahal. Orang normal tidak mampu membelinya. Cepat, cepat petik buah yin yang mendalam. Lusinan mayat raja ini hanyalah barisan depan. Pasti akan ada lebih banyak mayat raja yang akan tertarik. Pada saat itu, kita akan dikepung dan kita akan mati. Su Jianhua segera berteriak. Alasan mengapa mereka rela menghabiskan begitu banyak poin untuk menukar guntur geomagnetik dan langsung membunuh puluhan mayat raja adalah karena mereka ingin menyerang terlebih dahulu dan segera merebut buah yin yang mendalam. Ketika saatnya tiba, mereka akan segera melarikan diri dan membunuh mayat raja, membuat mereka lengah dan tidak dapat merebut mereka tepat waktu. Sekarang, tampaknya hal itu memang efektif. Wuss. Mendengar hal tersebut, ketiga senior yang paling dekat dengan pusat lembah segera bergegas mendekat. Mereka adalah yang tercepat di antara kelompok senior, jadi mereka secara alami memikul tanggung jawab untuk mendapatkan buah yin yang mendalam. Bagaimanapun, mereka cepat dan bisa melarikan diri dengan cepat, sehingga mereka tidak akan terjerat oleh raja zombie lainnya. Haha, aku mengerti. Seorang senior berhidung elang bergerak sangat cepat dan memetik buah yin yang mendalam dalam sekejap. Kegembiraan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Melihat ini, Su Jianhua dan yang lainnya sangat gembira dan lega. Untuk mendapatkan buah yin yang mendalam, mereka hampir menghabiskan seluruh tabungan mereka. Jika mereka masih gagal seperti ini, itu akan sangat tragis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat itu, tiga anak panah hitam tiba-tiba muncul di udara. Mereka melesat seperti lampu tembak, merobek udara dan hampir menembus penghalang suara. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Tidak, tidak, tidak. Menghindar, menghindar. Indra Su Jianhua adalah yang paling tajam, dan perasaan bahaya ekstrim menyebar ke seluruh tubuhnya. Rambutnya berdiri tegak, dan dia segera berteriak, berharap untuk memperingatkan ketiga temannya. Tapi itu sudah terlambat. Ketiga senior itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka hanya menoleh untuk melihat. Bang! Saat itu juga, ketiga anak panah itu menembus tiga senior yang berdiri di tengah lembah. Lubang berdarah besar muncul di dahi mereka, dan darah menetes dari sana. Setelah ketiga anak panah itu menembus tengkorak mereka, mereka terus terbang kekejauhan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan suara dong, mereka terbang beberapa ratus meter dan segera meledakkan tiga lubang besar di dinding gunung di belakang mereka, membuat batu berterbangan ke segala arah. Adapun tiga senior yang kepalanya ditusuk, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka meninggal. Mata mereka terbuka lebar, dan pupil mereka dipenuhi kebingungan, ketidakberdayaan, dan sedikit ketakutan. Dengan bunyi celepuk, mayat mereka jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani membunuh bangsaku? Su Jian Hua langsung marah. Dia praktis menghentakkan kakinya karena marah, dan paru-parunya hampir meledak. Awalnya, rencana mereka sangat sukses. Mereka akan menggunakan guntur geomagnetik untuk membunuh kelompok raja mayat, lalu dengan cepat merebut buah yin yang mendalam dan melarikan diri. Kemudian, semua orang akan dengan senang hati mengonsumsi pil yin yang mendalam dan maju ke alam master bela diri. Namun kini, seseorang tiba-tiba muncul dan membunuh tiga temannya dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Dengan suara mendesing, Xia Ping juga berjalan keluar dari batu besar di lembah, muncul secara terbuka di depan orang-orang ini. Xia Ping, orang yang membunuh rakyat kita adalah Xia Ping. Salah satu senior memiliki mata yang sangat tajam dan segera mengenali orang yang tiba-tiba muncul adalah Xia Ping. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah mengira Xia Ping akan benar-benar muncul di tempat ini. Kita harus tahu bahwa mereka hanya bercanda sebelumnya. Mereka tidak berpikir bahwa bertemu dengan Xia Ping adalah suatu kebetulan. Bahkan jika itu benar-benar kebetulan, dengan kekuatan bocah ini, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu, jadi bagaimana dia bisa muncul di depan mereka. Namun kini, dia benar-benar muncul, dan bahkan membunuh mereka bertiga dengan satu gerakan. Keganasannya sangat mengerikan. Tidak mungkin, ini benar-benar Xia Ping. Kecil ini berani muncul di depan kita. Inilah orang yang berani membunuh rakyat kita. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh rakyat kita? Melihat Xia Ping muncul, sekelompok orang terkejut. Mereka segera mengenali penampilan Xia Ping. Diperkirakan meskipun bocah ini berubah menjadi abu, masih bisa mengenalinya. Ingatan mereka terlalu dalam. Beberapa orang tidak dapat mempercayai mata mereka karena Xia Ping hanya berada di surga kelima alam seniman bela diri sebelumnya. Dia hanyalah seekor semut yang tidak layak untuk disebutkan. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa membunuh seorang ahli di surga ke-9 dari alam seniman bela diri dengan satu anak panah. Kekuatannya begitu kuat bahkan mereka merasa terancam. Lelucon ini terlalu besar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, karena aku di sini untuk membunuhmu. Xia Ping memandang kelompok orang ini dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Melarikan diri. Anda pikir kami akan melarikan diri. Tiba-tiba, seorang senior menjadi marah. Dia hanya mahasiswa baru. Bahkan jika dia adalah mahasiswa baru terbaik, dia hanya berada di surga ke-5 dari alam prajurit bela diri. Dia sama lemahnya dengan ayam. Dengan kekuatan seperti itu, dia ingin menakut-nakuti kita. Jangan terlalu sombong. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk membunuh ketiga teman kita, karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Ini bukan sekolah. Tidak ada guru yang bisa menyelamatkanmu. Kita harus menyelesaikan masalah dengannya. Dia telah menyebabkan banyak masalah bagi kita sebelumnya. Mata para siswa senior dipenuhi dengan aura pembunuh yang dalam. Mereka menatap Xiaoping dengan iri. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, matanya menjadi merah. Inilah situasinya sekarang. Dan Sujian Hua tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Xiaoping. Mata Sujian Hua merah dan dia meraung, kamu bajingan kecil, beraninya kamu muncul di sini dan membunuh bangsaku. Kamu sedang mendekati kematian. Tahukah kamu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya turun, Sujian Hua segera bergegas ke depan. Dengan hentakan kakinya, tanah retak. Kakinya tiba-tiba melonjak dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Kekuatan surga ke-9 dari alam prajurit bela diri langsung pecah. Jarak antara dia dan Xiaoping hanya lebih dari 100 meter, tetapi dengan sprint penuh, dia tiba di depan Xiaoping hanya dalam beberapa nafas. Dia memancarkan aura seperti iblis, siap melahap orang. Tinju angin yang sengit. 335. Seperti yang diharapkan dari saudara Su, dia terlalu kuat. Melihat serangan Sujian Hua dalam sekejap, banyak senior yang diam-diam terkejut dan terkesan. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, tampaknya teknik tinju Sujian Hua menjadi lebih menakutkan dan telah mencapai kondisi sempurna. Pukulannya seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Kekuatan dingin dan kekuatan matahari bercampur dan meledak seketika. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengoyak bumi, seperti banjir yang menerobos bendungan. Bahkan jika seorang ahli dengan level yang sama menghadapi kekuatan seperti itu, mereka harus menghindarinya. Jika mereka tidak bisa menghindarinya tepat waktu, mereka akan terbunuh dengan satu pukulan, apalagi siswa yang baru masuk sekolah. Xiaoping sama sekali bukan tandingannya. Cahaya dingin muncul di mata Xiaoping. Merasakan kekuatan ini, dia tidak mengelak sama sekali. Dia mengambil langkah maju dan energinya bergetar. Tangan kirinya mencubit sekuntum bunga dan tangan kanannya menjulur. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia seperti seorang Buddha. Samar-samar, suara nyanyian Buddha terdengar di kehampaan, menyebabkan udara bergetar. Telapak tangan Buddha. Serangan telapak tangan ini langsung membombardir tinju Sujian Hua. Apa yang sedang terjadi? Sujian Hua awalnya berpikir bahwa pukulannya akan cukup untuk dengan mudah mengalahkan Xiaoping dan memukulinya seperti anjing. Namun, setelah melakukan kontak dengan telapak tangan ini, dia benar-benar merasakan kekuatan dahsyat yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Seolah-olah dia sedang dipukul oleh telapak tangan Fajra yang marah. Itu sangat sengit. Telapak tangan ini juga mengandung kekuatan mental yang kuat. Cahaya kemasan membanjiri, menyebabkan segala macam fenomena aneh di lautan kesadarannya. Seolah-olah dia adalah iblis yang akan ditundukkan. Dengan keras, dia tidak tahan dengan kekuatan semacam ini dan mundur lebih dari 10 meter. Matanya sangat terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Hati Sujian Hua hancur. Dia tidak bisa mempercayainya. Bahkan tinjunya pun mati rasa. Bukankah kamu adalah sampah di surga kelima? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari? Bahkan kekuatanmu melebihi kekuatanku. Mustahil. Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Surga kelima. Itu beberapa hari yang lalu. Sekarang, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing bagiku. Telapak tangan siaping seperti Fajra Buddha. Telapak tangannya ditutupi cahaya kemasan, dan itu sangat berat. Itu turun dari langit dan runtuh. Udara di sekitarnya bergetar ribuan kali dan terdorong menjauh seperti air, mengeluarkan riak. Tanah berguncang dan pasir serta batu beterbangan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ledakan. Sujian Hua tidak dapat memblokirnya sama sekali. Tinjunya patah, dan seluruh tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan menakjubkan ini. Dia dikirim terbang, dan menjerit menyedihkan seperti babi yang disembeli. Kaca, kaca, dia meluncur secara horizontal melintasi tanah, menciptakan jurang sepanjang seratus meter. Akhirnya, dia menabrak batu yang beratnya beberapa ratus ton, menciptakan lubang berbentuk manusia sebelum akhirnya berhenti. Dengan suara Pu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tiga atau empat tulang rusuknya patah, dan dia terluka parah. Ah! Su Jian Hua meronta, wajahnya berkerut saat dia berteriak, saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Dia hanya bajingan kecil, obat apa yang dia minum untuk membaik begitu cepat. Pergi, bunuh dia bersama-sama, bunuh dia. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia juga seorang mahasiswa senior tahun ketiga di Universitas Yan Huang, dan dia baru maju ke alam petarung ke sembilan surga setelah tiga tahun bekerja keras. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam master bela diri dan menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Dengan cara ini, dia akan menjadi yang terbaik di antara para siswa, dan dia akhirnya bisa menonjol. Namun, anak ini baru berada di Universitas Yan Huang selama beberapa hari, dan kekuatannya benar-benar telah melampaui dirinya. Dengan dua telapak tangan, dia dipukuli seperti anjing. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? Xia Ping ini terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa hari, dia telah maju dari alam surga kelima ke alam surga ketujuh dan membuka tujuh titik aku puntur. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah sangat kuat sekarang. Di masa depan, dia akan dipromosikan ke alam master bela diri dan menjadi mahasiswa elit Universitas Yan Huang. Itu adalah hal yang pasti. Di masa depan, kita hanya bisa mengaguminya, dan kita bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Lagipula, kita telah menyinggung perasaannya dan membentuk perseteruan maut. Jika dia kuat dan menjadi murid elit, akan terlalu mudah baginya untuk membunuh kita. Hanya dengan satu kata, kita harus mati. Anak ini harus mati. Kita tidak boleh membiarkan dia terus tumbuh. Sekelompok siswa senior tampak garang. Mereka saling memandang dan melihat niat membunuh satu sama lain. Beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seekor semut yang bisa mereka bunuh sesuka hati dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun, beberapa hari kemudian, dia benar-benar tumbuh menjadi eksistensi yang bisa membunuh mereka sesuka hati. Bakat ini sangat buruk, yang membuat mereka ketakutan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Wuss! Dalam sekejap, dua atau tiga siswa senior segera keluar. Mereka mahir dalam teknik pertarungan tiga bakat dan bekerja sama satu sama lain. Ada yang mahir dalam teknik tinju, ada yang mahir dalam teknik telapak tangan, dan ada pula yang mahir dalam teknik kaki. Bisa dibilang, ketiganya bergabung tidak sesederhana satu tambah satu. Kekuatan tempur yang meletus sangat menakutkan, dan mereka dapat menghadapi lima atau enam ahli alam surga ke sembilan pada saat yang bersamaan. Kisejati yang penuh kekerasan menyembur keluar dari tubuh mereka. Seperti serigala, mereka sangat cepat. Mereka berpisah menjadi tiga arah berbeda dan menerkam. Bahkan jika siaping memiliki tiga kepala dan enam lengan, paling banyak dia bisa melawan dua di antaranya. Selama seseorang bisa mendekati siaping, mereka dapat melukai anak ini secara serius dan menghancurkan organ dalamnya. Yang disebut dua tinju tidak bisa melawan empat tangan. Bodoh! Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Kekuatan mentalnya menyebar, dan seluruh langit dan bumi dengan tubuhnya sebagai pusat membentuk lingkaran besar, menutupi sekeliling. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Dia berdiri dengan satu kaki dan mengulurkan jarinya. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan bayangan samar burung bango putih muncul di belakangnya. Esensi pedang yang sangat dingin menyembur keluar. Gaya kedelapan dari tinju Wanshu, Tebasan Bango Putih. Ini adalah jurus yang bahkan lebih mengerikan daripada kapak gajah raksasa. Itu adalah gerakan yang ditiru oleh Wanshu imortal dari Dewa Pedang Raja Iblis Bango Putih yang tak tertandingi. Isinya adalah jejak kebenaran pedang tertinggi. Saat jurus ini digunakan, segala sesuatu di dunia dapat digunakan sebagai pedang. Itu tidak bisa dihancurkan. Jika dikembangkan secara ekstrim, satu jari dapat digunakan untuk menembak jatuh bintang dan merobek langit dari jarak ribuan mil. Dalam sekejap, puluhan pedangki transparan segera muncul di udara. Ketika setiap pedangki meledak, sepertinya ada lintasan dao. Itu sangat cepat dan menembus penghalang suara. Pedangki ini meledak di sekitar tubuh siaping dan meledak ke segala arah. Oh tidak. Ketiga senior itu terkejut. Mereka merinding. Mereka tidak menyangka siaping memiliki teknik tinju yang mengerikan. Ini 10 kali lebih mengerikan daripada metode budidaya kebenaran pedang biasa. Ini adalah metode pembunuhan murni. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Kecepatan pedangki ini terlalu cepat dan jaraknya hanya beberapa meter dari siaping. Dengan kecepatan secepat itu dan jarak yang begitu dekat, bagaimana mereka bisa menghindar. Bang. Bang. Detik berikutnya, dada, kepala, dan anggota tubuh mereka segera tertusuk oleh pedangki yang mengerikan. Segera, puluhan lubang berdarah muncul dan darah mengalir keluar. 336. Tidak tidak tidak. Su Jian Hua dan yang lainnya tercengang. Tiga rekannya tewas secara tragis di tangan siaping. Mereka merasa seolah-olah hati mereka sedang diremas oleh tangan besar iblis dan mereka hampir tidak dapat bernapas. Perlu diketahui bahwa ketiga senior ini juga merupakan master kelas satu di antara mereka. Mereka kemungkinan besar akan dipromosikan ke alam master bela diri, tapi sekarang mereka juga sudah mati. Mereka dibunuh oleh siaping dalam satu gerakan dan bahkan tidak bisa mendekati anak ini. Bajingan, pergilah ke neraka. Kamu membunuh orang-orang kami, aku ingin hidupmu. Pergilah ke neraka, binatang seperti itu tidak bisa hidup di dunia ini. Pada saat ini, tiga senior lainnya bergegas, beberapa memegang tombak, beberapa memegang pedang lebar, dan beberapa memegang pedang panjang. Semuanya adalah ahli yang mahir dalam segala jenis senjata. Seseorang menikam kepala siaping dengan tombak, dan cahaya dingin menyala di malam hari. Ujung tombaknya mengandung kekuatan tembus yang bisa menghancurkan apapun. Bahkan paduan titanium pun akan mudah tertusuk oleh tombak ini. Seseorang menebas punggung siaping dengan pisau dari udara. Itu sangat kuat dan berat, seolah-olah akan membelah gunung huwa dengan pisau. Ia memiliki momentum seekor harimau, mengong dalam kehampaan, dan bahkan bumis akan terguncang oleh pisau ini. Seseorang menebas dada siaping dengan pedang. Ia sangat cepat, seperti ular perak kecil. Sudutnya rumit, dan sangat kejam. Itu memancarkan roh jahat yang mengerikan yang membuat hati orang-orang menjadi dingin. Anak ini sudah mati. Sujian huwa mencibir, matanya ganas seperti ular berbisa. Yang lain juga menganggup, mengira tidak ada kecelakaan. Karena ketiga orang tersebut memanfaatkan kesempatan ketika siaping membunuh yang lain dengan satu gerakan dan langsung melancarkan serangan diam-diam, ingin mengakhiri hidup siaping. Harus dikatakan bahwa waktunya sangat tepat. Saat ini, siaping baru saja membunuh tiga senior dengan satu gerakan. Dia pasti mengonsumsi banyak truki. Saat ini, kekuatan lama baru saja abis, dan kekuatan baru belum terbentuk. Menghadapi serangan sengit dari ketiga orang itu, bagaimana orang ini bisa melawan? Tidak ada cara untuk menolak. Meskipun tiga senior di alam seniman bela diri surga kesembilan secara diam-diam menyerang mahasiswa baru pada saat yang sama, perilaku seperti ini kurang lebih tercelah, tetapi untuk membunuh anak ini, tercelah bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua adalah musuh, dan ada kebencian yang besar di antara mereka. Tidak mungkin mereka menunjukkan belas kasihan. Bang-bang-bang. Tidak mengherankan, tombak, bilah, dan pedang ketiga senior itu semuanya menghantam tubuh siaping dengan keras. Gelombang kejut yang dihasilkan menimbulkan awan debu. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, dia dibombardir oleh kekuatan besar. Segera, sebuah lubang besar muncul, dan retakan yang tampak seperti jaring laba-laba muncul. Mati. Mata Sujian Hua menunjukkan ekspresi kepuasan. Bocah ini akhirnya mati. Dia telah membunuh dua sepupunya, dan bahkan lima atau enam temannya telah dibunuh oleh bocah ini. Dia tidak tahu betapa marahnya hatinya. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana seorang jenius yang akan menjadi jenius mengerikan di alam raja di masa depan akhirnya binasa di tangannya, mau tak mau dia merasakan sedikit kepuasan di hatinya. Dia merasa bahwa dia telah membunuh seorang ahli alam raja, dan itu adalah suatu kehormatan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Mustahil. Tetapi ketika asap dan debu menyebar, Sujian Hua dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat siaping masih berdiri di tempat yang sama, hidup. Kepala, dada, dan punggungnya tidak tertusuk. Pedang lebar, tombak, dan pedang semuanya diblokir oleh lapisan perisai kibawaan yang tipis. Tidak peduli seberapa keras ketiga senior itu berusaha, bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan wajah mereka memerah, mereka tidak dapat menembus lapisan pertahanan ini. Ketika orang-orang ini menyerang, siaping segera mengaktifkan teknik perlindungan tubuh Dark North. Tubuhnya ditutupi lapisan pertahanan kibawaan, seperti aliran air, terus-menerus melemahkan kekuatan serangan ketiga orang ini. Tidak peduli seberapa kuat serangan orang-orang ini, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat bahkan senjata pun tidak bisa menembusnya? Sujian Hua dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Teknik perlindungan tubuh semacam ini mungkin bahkan tidak bisa dilakukan oleh teknik tingkat raja. Saya khawatir ini adalah teknik yang bahkan lebih menakutkan daripada teknik tingkat raja. Namun teknik macam apa itu, mereka tidak dapat membayangkannya, karena ini sudah diluar imajinasi mereka. Membunuh. Siaping tidak tertarik menjelaskan hal ini kepada mereka. Dengan suara gemuruh, gelombang suara bergetar, dan kata, bunuh, berubah menjadi suku kata, diringkas menjadi substansi, mengandung kekuatan mental yang menakutkan. Musik Naga Langit 8 Gelombang suara semacam ini sangat menakutkan. Dipromosikan ke surga ketujuh dari alam prajurit, siaping tidak hanya meningkatkan kibawaan di tubuhnya, tetapi bahkan kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Kekuatan suara 8 Naga Langit sangatlah eksponensial. Dengan suara gemuruh, logam pun akan hancur, dan udara akan mengembun menjadi zat, berubah menjadi gelombang. Dan ketiga senior ini baru saja menyerang tubuh siaping, tidak ada kesempatan untuk menghindar, dan mereka terkena gerakan ini. Bang 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 Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, organ dalam, jantung, dan kepala mereka semuanya terguncang menjadi bubuk, dan darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan tempat lainnya. Bahkan tombak panjang, pedang lebar, pedang panjang, dan senjata lain di tangan mereka terguncang menjadi potongan-potongan besi tua, jatuh ke tanah dengan suara gemerincing, memercikkan debu ke tanah. Dengan bunyi celepuk, mereka bertiga jatuh ke tanah satu persatu, sudah mati. Kesunyian. Adegan itu hening. Melihat pemandangan ini, Su Jian Hua dan lima senior lainnya yang masih hidup tidak bisa berkata-kata. Itu jelas merupakan serangan diam-diam oleh tiga ahli surga ke-9 dari alam prajurit, tetapi mereka tidak bisa membunuh anak ini, dan malah dibunuh oleh siaping. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara mati? Siaping memandang Su Jian Hua dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang hadir pergi, dan dia harus membunuh mereka semua. Jika tidak, jika mereka melarikan diri kembali ke Universitas Yan Huang, itu akan menjadi masalah besar. Lari, lari cepat, anak ini hanyalah monster. Sial, kali ini kita menendang lempengan besi. Kembali, ayo kembali sekarang. Saya juga kenal banyak siswa elit, ahli rilem master bela diri. Temukan beberapa senior, saya tidak percaya mereka tidak bisa menghadapinya, dan kemudian kita bisa membalaskan dendam rekan kita yang sudah mati. Jangan bicara omong kosong, cepat lari. Melihat tata pantajam Siaping, Su Jian Hua dan yang lainnya gemetar. Melihat bahwa Siaping membunuh sebagian besar teman mereka dalam beberapa tarikan napas, mereka tidak lagi sombong. Sebaliknya, mereka ketakutan setengah mati, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Wuz! Su Jian Hua bergegas, mengambil buah yin misterius dan berlari, dan yang lainnya juga dengan cepat melarikan diri, menunjukkan kecepatan ekstrim mereka. Melarikan diri, Siaping mengepalkan tangannya, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Memikirkan betapa sombongnya mereka di Universitas Yan Huang, di depan umum, mereka menyerang sesuka hati, menindas orang lain, dan tidak memandang siapapun, tetapi sekarang mereka melarikan diri seperti anjing liar. Mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melawannya. Seperti kata pepatah, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. 337. Siaping berdiri di tempat yang sama dan menarik busur. Kekuatan mentalnya menembus busur penembakan bulan dan menyatu ke dalamnya. Ketika dia maju ke surga ketujuh dari alam seniman bela diri dan mencapai alam seniman bela diri tingkat lanjut, kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Ketika dia mengintegrasikan kekuatan mentalnya ke dalam busur lagi, dia bisa merasakan kedalaman busur itu. Ada jejak garis unik dan prasasti kuno di haluan. Tampaknya mengandung kekuatan misterius. Karena kekuatan misterius inilah busur ini menjadi luar biasa dan menakutkan. Bas gelombang-gelombang-gelombang. Siaping memasukkan semua ki di tubuhnya ke dalam haluan. Ki di tujuh titik akupuntur bersirkulasi dan seluruh busur bergetar, memancarkan gelombang cahaya perak seperti cahaya bulan. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, dia menembakkan empat anak panah secara berurutan. Mereka merobek udara seperti cahaya perak dan menembak ke arah empat senior di depannya dengan kekuatan yang menakutkan. Boom gelombang-gelombang. Dipisahkan dua hingga tiga ratus meter, keempat senior berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari jangkauan serangan siaping dan melarikan diri dengan nyawa mereka. Namun, mereka tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang merobek udara. Detik berikutnya, dengan suara puci, sebuah anak panah menembus tenggorokan mereka. Darah menetes. Empat anak panah menembus tenggorokan mereka dan terbang sejauh satu kilometer sebelum akhirnya dipaku ke dinding gunung, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana. Uh gelombang-uh gelombang. Kempat senior itu menutupi tenggorokan mereka yang berdarah dan mata mereka dipenuhi kengerian yang tak ada habisnya. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa karena leher mereka sudah mengeluarkan udara. Dengan bunyi celepuk, mereka jatuh ke tanah. Mata mereka terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi kengganan, penyesalan, dan ketakutan. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka sangat menakutkan, mereka tidak akan pernah memprovokasi dia. Namun, semuanya sudah terlambat. Sial, sial. Ketika Su Jian Hua melihat empat temannya yang tersisa telah dibunuh oleh Xia Ping, dia segera merasakan hawa dingin di tubuhnya dan bergegas ke atas kepalanya. Dia juga menyesal telah memprovokasi dewa yang begitu ganas. Tapi sekarang, dia tidak berani tinggal sama sekali. Dia mati-matian berusaha melarikan diri dari lembah. Kamu juga harus mati. Mata Xia Ping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menarik busur dan memasang anak panah, ingin menembak Su Jian Hua sampai mati. Su Jian Hua segera merasa seolah-olah ada binatang buas primordial yang menatap punggungnya. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa melarikan diri. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat itu, tanah di luar lembah mulai berguncang, dan sejumlah besar kabut abu-abu muncul. Tanah segera membeku, dan lapisan es putih muncul. Suhu seluruh lembah turun puluhan derajat. Kemudian, mayat raja yang menakutkan bergegas mendekat. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Setiap mayat raja memiliki kekuatan surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Dalam sekejap, mereka mengepung seluruh lembah. Ada harapan, akhirnya ada harapan. Su Jian Hua segera sangat gembira, dia tahu bahwa mayat raja ini pasti tertarik dengan aroma buah yin yang mendalam, jika sebelumnya, dia merasa raja mayat ini akan menjadi masalah besar. Tapi sekarang, dengan mayat raja yang menghalangi Xiaoping, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Langkah daun willow. Su Jian Hua segera menyerang mayat raja. Seluruh tubuhnya seperti daun willow, berkibar tertiup angin. Meskipun mayat raja berada tepat di depannya, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kapanpun telapak tangan mayat raja datang, tubuhnya akan menghindar seperti daun willow. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah berlari lebih dari 100 meter, melewati tubuh raja mayat ini untuk melarikan diri. Saya tidak bisa membidik. Xiaoping mengerutkan kening. Dengan mayat raja yang menghalangi di sini, dia tidak bisa mengunci Su Jian Hua sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan Su Jian Hua melarikan diri. Haha, tidak ada jalan lain. Melihat adegan ini, Su Jian Hua langsung sangat gembira. Suasana hatinya sangat nyaman. Dengan pemblokiran mayat raja ini, keterampilan memanah lawannya yang menakutkan tidak dapat ditampilkan. Meskipun Xiaoping telah membunuh semua temannya kali ini, selama dia masih hidup, dia pasti bisa membalas dendam. Dia bahkan tidak sedih sedikit pun. Sebaliknya, diam-diam dia sedikit bahagia. Orang-orang di sekitarnya semuanya mati, jadi buah yin yang mendalam ini akan dimonopoli olehnya. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Mungkin dari sudut pandang ini, dia harus berterima kasih kepada Xiaoping karena telah membunuh orang-orang di sekitarnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu membagi sebagian dari buah yin yang mendalam ini kepada orang lain dan dapat memonopoli semua manfaatnya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Su Jian Hua mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan sinar dingin. Setelah saya maju ke alam master bela diri, saya akan segera memikirkan cara untuk membunuh Xiaoping yang tercela ini dan mengambil kepalanya sebagai pengorbanan bagi jiwa Anda di surga. Dia menggunakan Willow Leaf Steps secara ekstrim, dengan terampil melewati tubuh mayat raja ini. Tidak peduli bagaimana mayat raja menyerang, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Jangan pernah berpikir untuk lari. Xiaoping pasti tidak akan membiarkan Su Jian Hua melarikan diri. Jika orang seperti itu lolos, siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Sebagai pelaku utama, Su Jian Hua pasti akan mati. Bang! Dia menyingkirkan busur menembak bulan dan menginjak tanah. Dalam sekejap, kakinya menciptakan dua lubang besar yang dalam. Retakan mengerikan muncul di tanah, memanjang hingga beberapa kilometer. Dengan ledakan, kaki Xiaoping menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat besar. Dia terbang seperti kunpeng. Dua sayap sepertinya tumbuh di punggungnya saat dia mengikuti arus udara untuk maju. Dalam sekejap, dia menempuh jarak beberapa ratus meter dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Merasa tanah bergetar, Su Jian Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Xiaoping telah menempuh jarak beberapa ratus meter dalam sekejap dan berada tepat puluhan meter darinya. Mengaum gelombang-gelombang. Sejumlah besar mayat raja di tanah merasakan aura kehidupan ini. Semuanya mengaum, dan aura mematikan membubung ke langit. Bahkan tanahnya pun diwarnai hitam, seolah-olah telah dikutuk secara mendalam. Jika orang biasa diserang oleh aura ini di tempat ini, telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Simbol swastika tampak bersinar di mata Xiaoping. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam truki emas. Seperti seorang Buddha, dia mengulurkan telapak tangannya dan turun dari langit, menamparkan tanah. Saat telapak tangan itu meledak, ia segera membentuk telapak tangan emas yang besar. Warna emasnya meledak, dan suara nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kehampaan. Itu husyuk, sakral, dan luas, seperti Buddha di masa lalu. Ah! Semua mayat raja ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, lebih menyedihkan daripada babi yang disembeli. Merasakan cahaya Buddha yang tak terbatas, mereka merasa seolah-olah diserang asam, dan sejumlah besar kabut putih keluar dari tubuh mereka. Dong! Telapak tangan itu menamparkan tanah dengan keras. Itu seperti bel pagi dan genderang sore, menyapu semua kabut. Ratusan mayat raja segera berubah menjadi abu dan dihancurkan menjadi bubuk. Tanah menghasilkan getaran yang mengerikan, dan suara gemuruh terdengar. 338. Apakah orang ini monster? Mata Su Jian Hua hampir keluar. Dia hanya berada di surga ketujuh dari alam prajurit bela diri, tapi dia sangat menakutkan. Bahkan jika dia mengembangkan metode budidaya yang dapat menahan makhluk mati, dia tidak sekuat ini. Dengan satu telapak tangan, ratusan mayat raja berubah menjadi abu. Itu terlalu berlebihan. Tidak mengherankan jika para tetua keluarga Su memerintahkan dia untuk membunuh Xiaoping dengan cara apapun. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, dia pasti bisa meratakan seluruh keluarga Su. Setelah kembali, aku harus segera memberi tahu kakak. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Aku harus melenyapkannya dengan cara apapun. Kalau tidak, keluarga Su akan berada dalam bahaya. Su Jian Hua bertekad. Namun detik berikutnya, dia tertegun karena Xiaoping sudah bergegas dan muncul di hadapannya. Aura besar melonjak dan menekan dengan kuat. Seolah-olah gunung Tai menekannya, dia sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Mayat raja di sekitarnya takut pada cahaya Buddha dan melarikan diri. Ketakutan mereka akan kematian jauh melebihi keserakahan mereka terhadap buah yin misterius. Mereka tidak berani tinggal di tempat berbahaya ini. Tunggu. Su Jian Hua berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Tuan Xia, ampuni aku, selamatkan hidupku. Saya salah. Kali ini aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku seharusnya tidak menyerangmu. Jika kamu mengampuni hidupku, aku, Su Jian Hua, bisa menjadi anjingmu seumur hidupku. Dia terus bersujud sampai darah mengalir dari dahinya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia adalah seorang mahasiswa bermartabat di Universitas Yan Huang, seorang ahli di surga ke-9 dari alam prajurit bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari alam master bela diri dan menjadi siswa elit. Orang seperti itu, jika dikembalikan ke bumi, akan menjadi eksistensi umum yang memiliki otoritas. Bahkan di tempat seperti Cloud Rilem, dia adalah seorang ahli yang tidak bisa diremehkan. Orang seperti itu bisa disebut putra surga yang sombong. Tapi sekarang, untuk hidup, dia bersujud kepada Xia Ping dan ingin menjadi anjingnya. Xia Ping tidak mengatakan apapun. Dia menatapnya dari atas, memandangnya dengan acuh tak acuh. Oh ya, kamu telah menyinggung keluarga suku dan menyebabkan masalah besar. Jika Anda memiliki mata-mata seperti saya di keluarga Su, Anda mungkin dapat memperoleh banyak informasi dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Anda bahkan dapat berdamai dengan keluarga Su melalui saya. Ini bermanfaat bagi kami berdua. Jika kamu menginginkan hartaku, aku bisa memberikannya kepadamu. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Su Jian Hua terus bersujud dan menyebutkan banyak manfaat, berharap Xia Ping akan menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, Su Jian Hua, yang masih bersujud, menunjukkan sedikit kekejaman di matanya. Dia langsung mengeluarkan belati tajam dan menerkam ke depan seperti serigala. Dia telah menghitung segalanya. Bersujud dan memohon belas kasihan hanyalah tipuan. Tujuan sebenarnya adalah menggunakan perilaku seperti ini untuk mematikan saraf Xia Ping dan membuatnya sedikit rileks. Menurutnya, pemuda jenius seperti dia biasanya sombong dan angkuh. Tidak peduli betapa berhati-hatinya dia saat memohon belas kasihan, akan selalu ada sedikit keraguan di hatinya. Selama masih ada sedikit keraguan, pasti ada peluang. Dia bisa memanfaatkan celah ini untuk menyerang dengan kejam. Dengan kekuatannya di surga ke-9 dari alam seniman bela diri, tingkat keberhasilan pembunuhan hampir 100% pada jarak sedekat itu. Selama dia membunuh Xia Ping, dia akan bisa hidup. yang pasti mematikan. Tidak ada keraguan. Jika Xia Ping tidak mati, maka Su Jian Hua akan mati. Bodoh! Tidak ada gejolak di mata Xia Ping. Di bawah kekuatan spiritualnya, gerakan Su Jian Hua tidak dapat disembunyikan. Tidak ada gerakan kecil yang bisa disembunyikan dari persepsinya. Dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Sekalipun dia tidak mengetahuinya, itu tidak masalah. Dengan teknik perlindungan tubuh gelap utara, kekuatannya tidak terlalu kuat. Itu tidak bisa menembus lapisan ki aslinya. Tidak peduli bagaimana Su Jian Hua menyerang, dia tidak bisa membunuhnya. Namun, Su Jian Hua tidak mengetahui hal ini, yang berarti dia akan kalah. Dengan keras, dia melakukan gerakan yang sia-sia. Sebuah tangan besar menamparkan dari udara, seperti kilat, dan ki sejati yang agung menghancurkan dan menyelimuti tubuh Su Jian Hua. Ledakan. Sebelum Su Jian Hua dapat menusuk jantungnya dengan belati, tangan besarnya menamparkan bagian atas kepala Su Jian Hua. Dengan retakan, tengkoraknya patah dan tujuh lubangnya mengeluarkan darah. Ini, ini, mata Su Jian Hua membelalak, dan pupil matanya dengan cepat menunjukkan warna kekalahan. Dengan terengah-engah, dia ditampar ke tanah dan mati di tempat. Su Jian Hua, mati. Dan burung yang mencari itu segera ketakutan dan mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dengan cepat, tetapi Siaping tidak mengejarnya. Bagaimanapun, itu hanya seekor burung dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Titik. Sepuluh menit kemudian, Siaping melemparkan mayat Su Jian Hua dan yang lainnya ke lembah. Akan ada banyak sekali zombie di sana, dan diperkirakan mereka akan segera dilahap seluruhnya, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Dan benda-benda di tubuh mereka juga dijara oleh Siaping, dan buah yin yang mendalam secara alami ada di tangannya. Cek-cek, masih ada ranjau geomagnetik di tubuhmu. Seperti yang diharapkan dari seorang siswa senior, dia sangat kaya. Siaping menemukan tujuh atau delapan tambang geomagnetik dari orang-orang ini. Jika dia ingin menukar tambang geomagnetik ini di sekolah, dia membutuhkan setidaknya tujuh atau delapan ribu poin, tapi sekarang semuanya miliknya. Untungnya, dia telah membunuh semua siswa senior yang memiliki tambang geomagnetik sejak awal, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sama sekali. Kalau tidak, jika tambang geomagnetik ini meledak, dia pun akan pusing. Ini seperti kartu truf. Tidak hanya sangat mematikan bagi makhluk undet, hal yang sama juga berlaku bagi manusia. Saya juga menemukan banyak manik-manik yin ki tingkat tinggi. Xia Ping juga menemukan sejumlah besar manik-manik yin ki tingkat tinggi dari lebih dari selusin siswa senior, menambahkan hingga setidaknya dua atau tiga ratus manik-manik, bernilai 15 ribu poin. Diperkirakan ini adalah perolehan mereka di Pegunungan Yin Course. Namun, panen terbesar masih berupa buah yin misterius. Jika saya mengambil kembali buah yin yang mendalam ini dan meminta guru sekolah untuk membantu saya memperbaikinya, saya bisa mendapatkan setidaknya tiga pil yin yang mendalam, sehingga saya dapat dengan cepat maju ke surga kesembilan dari alam prajurit bela diri. Xia Ping mengetahui bahwa Universitas Yan Huang juga memiliki layanan serupa. Selama kamu membayar poin yang cukup dan meminum obat utama, kamu bisa meminta bantuan guru yang ahli di bidang alkimia, dan guru alkimia juga akan menyiapkan obat penolong dan lain sebagainya. Lagi pula, sungguh sia-sia jika hanya mengambil buah yin yang mendalam. Saya tidak menyangka akan mendapat panen sebesar itu kali ini, saya benar-benar kaya. Xia Ping sangat puas, hanya manik-manik yin ki ini saja yang bisa dikeluarkan untuk mendapatkan banyak poin di sekolah. Hmm, apakah seseorang datang? Mata Xia Ping berkedip, dia sepertinya merasakan suara seseorang muncul di dekatnya, dia tidak ingin melakukan kontak dengan siapapun di tempat ini, jika terjadi kecelakaan, dia segera pergi. Tiga hari kemudian, di sebuah gua di pegunungan yin kors. Xia Ping terus berkultivasi di tempat ini selama tiga hari, menyerap energi manik-manik yin ki tingkat tinggi, terus-menerus menstabilkan budidaya seni bela diri, dan memperkuat ki sejati di tubuhnya. Setelah menyerap energi dari dua atau tiga ratus manik yin ki tingkat tinggi, dia akhirnya mencapai puncak surga ketujuh dari alam prajurit bela diri. Sudah waktunya untuk kembali. Tiga ratus tiga puluh sembilan. Sayangnya, energi manik yin ki tingkat tinggi tidak lagi berguna bagiku. Xia Ping meninggalkan gua, seolah sedang terbang, dan berlari keluar dari pegunungan yin kors. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan truki, dan seperti mobil sport super, dia mengamuk. Zombie manapun yang berani menghalanginya akan hancur berkeping-keping. Setelah beberapa hari berkultivasi, dia terus-menerus menyerap energi dari manik yin ki tingkat tinggi, mengubahnya menjadi ki dan melembutkan tubuhnya. Dia akhirnya meningkatkan budidayanya ke puncak langit ketujuh alam prajurit. Namun, karena dia menyerap terlalu banyak energi manik yin ki, tubuhnya mengembangkan resistensi terhadap manik yin ki. Tidak peduli berapa banyak yang dia serap, manik yin ki tingkat tinggi tidak dapat meningkatkan kinya. Baiklah, aku akan memberikan sisa manik yin ki tingkat tinggi ke sekolah dan menukarnya dengan poin. Dalam dua atau tiga hari ini, siaping tidak hanya berkultivasi. Dia juga berkeliling berburu mayat raja, memasuki kuburan raja mayat dan menjarah harta karun. Pada akhirnya, setelah beberapa hari, dia juga memperoleh manik-manik yin ki dalam jumlah besar. Ada manik-manik yin ki tingkat tinggi, tingkat menengah dan tingkat rendah. Menambahkan semuanya, dia memperoleh total 50 ribu poin. Akhirnya pergi. Setelah berlari lebih dari satu jam, siaping akhirnya meninggalkan pegunungan yin kors. Merasakan udara segar dunia luar, serta cerahnya sinar matahari dan vitalitas, ia langsung merasa sangat nyaman. Tempat seperti ini adalah tempat tinggal manusia. Di ruang seperti pegunungan yin kors, yin ki terlalu berat dan tidak bernyawa. Itu bukanlah tempat tinggal manusia. Bip-bip gelombang-gelombang. Tiba-tiba, jam tangan pintar di tangan siaping berdering. Seseorang sedang menghubunginya. Ia segera membukanya dan muncullah sosok seseorang. Itu adalah Feng Hetang. Kakak, apakah kamu sudah meninggalkan pegunungan yin kors? Kami telah kembali ke kota yin kors. Feng Hetang bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka menggunakan perangkat komunikasi untuk saling menghubungi. Mereka sepakat untuk kembali ke Universitas Yanhuang dalam beberapa hari dan sekarang tiba waktunya. Siaping mengangguk, saya sudah pergi. Kalian tunggu saya di bandara. Dengan cepat, dia menutup perangkat komunikasi. Sepuluh menit kemudian, dia kembali ke kota yin kors. Dia segera melihat Jiang Yaru, Curong, Namong Wu dan Feng Hetang menunggunya di pintu masuk bandara. Setelah beberapa hari pelatihan di pegunungan mayat yin, meskipun budidayaki Jiang Yaru dan yang lainnya tidak meningkat, mereka masih berada di langit ketiga alam prajurit. Namun, esensi, energi, dan semangat mereka telah banyak berubah. Jika sebelumnya mereka seperti bunga di rumah kaca, maka mereka sekarang memiliki jejak bentuk embryo prajurit elit, memancarkan aura menakutkan. Bagaimana menurutmu? Bagaimana panennya hari ini? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Yaru tersenyum tipis, tidak terlalu buruk. Setelah membunuh beberapa ratus zombie, saya juga memperoleh 4 hingga 500 manik energi yin tingkat rendah. Ketika saya kembali ke sekolah, saya seharusnya dapat menukarnya dengan 4 hingga 500 poin, yang dapat ditukar dengan beberapa pil obat untuk membantu budidaya saya. Bagi mereka, bisa mendapatkan ratusan manik yin ke tingkat rendah sudah merupakan panen yang bagus. Bagaimanapun, mereka hanya berada di surga ketiga dari alam seniman bela diri. Jika mereka ingin menghadapi monster setingkat raja zombie, mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Bagi seniman bela diri biasa yang memasuki pegunungan Evil Course, mampu mempertahankan hidup mereka sudah tidak buruk. Ingin mendapatkan panen yang bagus juga sangat sulit. Kaka, di mana Sujian Hua dan yang lainnya? Apakah mereka datang mencari masalah denganmu? Feng Hetang bertanya dengan suara rendah. Jiang Yaru dan yang lainnya juga memandang Siaping, sangat prihatin dengan hal ini. Aku tidak melihat mereka. Mungkin mereka dibunuh oleh mayat raja. Siaping berkata dengan ringan. Dia tidak bermaksud memberitahu Feng Hetang dan yang lainnya bahwa dia telah membunuh Sujian Hua dan yang lainnya. Bagaimanapun, kematian sekelompok mahasiswa Universitas Yan Huang adalah masalah besar di dunia luar. Pasti akan diselidiki secara ketat. Hal ini tidak bisa dibocorkan sama sekali. Jika ada satu orang lagi yang mengetahuinya, maka risiko bocornya akan meningkat. Terlebih lagi, Jiang Yaru dan yang lainnya mengetahui tentang masalah ini tidak ada gunanya. Sebaliknya, hal itu hanya akan menambah kekhawatiran mereka. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Jiang Yaru dan yang lainnya langsung merasa lega. Begitu mereka kembali ke Universitas Yan Huang, tidak peduli betapa sengitnya Sujian Hua dan yang lainnya, mereka tidak akan berani pindah ke universitas. Mereka juga akan aman. Ayo kembali. Siaping melambaikan tangannya. Mereka segera memasuki bandara dan menaiki kapal terbang pribadinya, Ready and God, lalu terbang menuju Universitas Yan Huang. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya sampai di Universitas Yan Huang. Siaping, kamu akhirnya kembali. Ketika Siaping dan yang lainnya meninggalkan bandara Universitas Yan Huang, tiba-tiba terdengar teriakan lembut. Rasanya seperti petir, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkejut. Di luar bandara, muncul 20 wanita cantik. Masing-masing mata indah mereka dipenuhi amarah. Mereka menatap Siaping yang berjalan ke arah mereka, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Dan pemimpin kelompok perempuan ini adalah Suji. Untuk mengetahui keberadaan Siaping, mereka terus mengirim orang untuk memantau kota Yinkors. Hasilnya sangat mulus. Setelah mereka menerima kabar bahwa Siaping telah kembali ke Universitas Yan Huang, mereka segera bergegas ke bandara dan menghalangi jalan Siaping. Suji, bukankah ini yang disebut kecantikan nomor satu di kalangan mahasiswa baru, Suji? Itu dia. Konon dia sangat terkenal semasa SMA dan menjadi idola kampus. Entah berapa banyak pria yang mengejarnya. Dia menduduki peringkat nomor satu dalam daftar wanita cantik yang paling ingin dia kencani. Apalagi jumlah suara yang dia terima berkali-kali lipat lebih tinggi daripada suara nomor satu. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat kuat. Dia menduduki peringkat kedua dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru. Sekarang, dia bahkan telah maju ke alam petarung tingkat delapan dan akan menjadi ahli alam raja di masa depan. Tapi kenapa dia terlihat sangat marah sekarang? Sepertinya perutnya penuh api. Mungkinkah dia ditinggalkan oleh seorang pria? Omong kosong, siapa yang akan meninggalkan kecantikan seperti itu? Apakah pria itu buta? Astaga, aku kenal pria itu. Dia adalah Xiaoping, pendatang baru nomor satu di kompetisi peringkat mahasiswa baru tahun ini, Xiaoping palsu. Xiaoping palsu, bagaimana orang ini bisa mengenal Suji? Menurut otakku yang memiliki IQ 300, pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang sedang terjadi. Melihat pemandangan ini, para siswa di sekitarnya pun mendiskusikannya. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu yang tiada taraf. Beberapa orang bahkan mulai mengambil foto dan mengunggahnya ke internet. Kakak, kapan kamu berselingkuh dengan Suji? Efisiensimu dalam menjemput perempuan terlalu tinggi. Feng Hetang tercengang. Jiang Yarudan yang lainnya juga terdiam. Mereka tidak tahu kapan Xiaoping dan Suji terlibat. Xiaoping. Suji berjalan dan menatap Xiaoping. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Beku itu bisa berlari tetapi kuilnya tidak bisa. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Nada suaranya tegas dan tegas. Ya, jangan pernah berpikir untuk lari. Kamu telah melakukan hal yang tidak tahu malu. Apakah menurutmu hal seperti ini bisa dibiarkan begitu saja? Jika Anda tidak memberi kami penjelasan, kami tidak akan melepaskan Anda. Sekelompok gadis memelototi Xiaoping. Mereka belum pernah menderita kerugian sebesar ini dalam hidup mereka. Jika mereka tidak menghukum pencuri mesum ini, mereka tidak akan menderita apa-apa. 340. Hal yang tidak tahu malu. Hal tak tahu malu macam apa itu. Bodoh sekali, kamu masih belum bisa memahaminya. Bagaimana Anda bisa masuk ke Universitas Yan Huang? Itu benar, itu benar, melihat wajah mereka yang marah, itu 100% karena Xiaoping ini melakukan kesalahan pada mereka. Mungkin dia masuk ke dalam mobil dan melarikan diri tanpa membayar. Bajingan, Xiaoping ini pasti bajingan. Begitu banyak wanita yang diambil olehnya, apakah dia masih manusia? Bukankah itu berarti Suji juga jatuh ke tangan jahat anak ini? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Dia pasti membius mereka, kalau tidak, bagaimana para wanita ini bisa setuju. Xiaoping, Bajingan, aku bersumpah akan membunuhnya. Dia benar-benar berani menghujat Dewiku, dia ingin mati, seluruh Universitas Yan Huang tidak bisa mentolerirnya. Para siswa di sekitarnya semua meratap, masing-masing dari mereka memelototi Xiaoping, mereka tidak bisa menahan kemarahan di hati mereka. Berpikir bahwa bahkan Dewi mereka suji dimakan abis oleh Bajingan ini, mereka ingin menjadi gila, hal semacam ini sangat sulit diterima. Jiang Yarudan yang lainnya tercengang, mereka sangat jelas dengan karakter Xiaoping, dia bukan pria yang akan melakukan hal seperti itu, tapi ada apa dengan kemarahan para wanita ini? Aku tidak menyangka kamu begitu gigih, ini hanya masalah kecil, kenapa kamu begitu gigih? Xiaoping mengangkat alisnya, samar-samar menatap suji dan yang lainnya, sekilas dia bisa melihat bahwa kelompok wanita ini tidak memiliki niat baik. Perlu diketahui, bagi perempuan, diintip adalah hal yang memalukan, masyarakat awam enggan mempublikasikannya. Jika mereka ingin menghadapinya, mereka akan menghadapinya dengan cara yang sederhana dan diam-diam. Tapi mereka begitu menonjol, menghalangi jalannya di depan banyak orang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, motif wanita-wanita ini sebenarnya tidak sederhana. Masalah kecil Mendengar ini, suji sangat marah hingga dia tertawa, bagimu, ini masalah kecil, tapi bagi kami, ini masalah besar. Jangan berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Wanita lain juga menatap Xiaoping, dilihat oleh pria lain, hal semacam ini, bagi gadis perawan ini, sungguh memalukan, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah, aku memang salah dalam hal ini. Xiaoping memutar matanya dan mengajukan sarannya sendiri, katakan, berapa banyak uang yang kamu inginkan. Jika kamu bisa menyelesaikannya dengan uang, maka itu tidak akan lebih baik. Jangan ganggu aku di masa depan. Wajahnya tampak kaya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi gempar. Semua orang terkejut. Tak tahu malu, dia telah melakukan kejahatan keji, dan bajingan ini masih ingin menyelesaikannya dengan uang. Sangat tidak masuk akal, apakah bajingan ini berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat diselesaikan dengan uang? Anda meremehkan saya. Meskipun uang sangat berguna, ia tidak maha kuasa. Kamu telah menyakiti begitu banyak wanita yang tidak bersalah. Kamu ingin menggunakan uang untuk menutup mulut para wanita ini. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Xiaoping yang sampah ini sangat kaya. Dia menyuap kepala sekolah dan melewati pintu belakang untuk menjadi siswa baru nomor satu. Dia bahkan membeli pesawat luar angkasa pribadi. Bagi anak ini, uang hanyalah sebuah nomor, bukan apa-apa. Tapi aku tidak menyangka kesombongan bajingan ini berada di luar imajinasi kita. Dia ingin menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Bajingan ini mungkin terbiasa menindas laki-laki dan mengambil perempuan. Dia pikir perempuan manapun bisa diselesaikan dengan uang. Jika ditempatkan di zaman kuno, dia akan menjadi raja terakhir dalam satu generasi, penguasa yang tidak mampu, anak hilang yang mengubur dinasti. Semua siswa di sekitarnya mengutuk dan dengan marah menatap Xiaoping. Bahkan jika Anda memukuli mereka sampai mati, mereka tidak pernah mengira bahwa Xiaoping ini sebenarnya adalah orang seperti itu. Dia terlalu penuh kebencian, terlalu sombong. Anda, Suji dengan marah menatap Xiaoping. Dia tidak pernah mengira Xiaoping akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Berpikir tentang siapa dia, dia adalah keturunan langsung dari keluarga raja yang bermartabat, siswa baru terkuat kedua, kecantikan tiada taraf di generasinya. Selama dia dengan santai memberi isyarat dengan jarinya, sekelompok orang akan memberikan uangnya. Dia bahkan tidak perlu mengembalikannya. Kalau soal aset, dia, Suji, tidak pernah takut pada siapapun. Tapi bajingan ini sangat sombong. Dia sebenarnya ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini. Ibarat seorang pengemis jalanan yang melemparkan uang ke wajah Jekma. Dia terlalu meremehkan orang. Apa dia mengira aku, Suji, adalah seorang pengemis. Kalian datang ke bandara untuk memblokir saya dan mengerahkan banyak orang. Bukankah itu tidak lebih dari uang? Xiaoping memperlihatkan ekspresi kaya dan sombong dan berkata, saya, Xiaoping, mungkin tidak punya banyak, tapi saya punya banyak uang. Berapa banyak yang Anda inginkan? Katakan saja nomornya dan saya akan segera mentransfer uangnya. Efisiensinya bagus. Tentu saja jumlah uangnya tidak boleh terlalu berlebihan. Bagaimanapun, seseorang harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berhenti. Ini adalah akal sehat masyarakat. Saya harap Anda mengerti. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi wanita-wanita ini. Saya sangat marah. Tria ini sangat menyebalkan. Dalam hidupku, ini pertama kalinya aku melihat Ria yang ingin menghajarnya. Bajingan yang ekstrim, tidak tahu malu sampai ekstrim. Bagaimana orang seperti itu bisa hidup damai sampai sekarang? Pukul dia sampai mati. Kenapa Tuhan tidak menurunkan petir untuk memukulnya sampai mati? Menurutmu kami ini siapa? Wanita yang bisa melakukan apa saja demi uang. Dia bilang berhenti dulu sebelum melangkah terlalu jauh. Bajingan ini bukan hanya tidak tahu malu tapi juga pelit. Kalau kita memang menawarkan harga tinggi, mungkin dia tidak akan mengakuinya. Sebaliknya, dia akan memfitnah kita karena serakah dan memanfaatkan segalanya. Semuanya, jangan hentikan aku. Jika aku tidak melumpuhkan bajingan ini hari ini, calon suamiku akan menjadi pria telanjang seumur hidupnya. Mendengar kata-kata Siaping, para wanita lainnya marah setengah mati. Paru-paru mereka hampir meledak. Wajah mereka memerah. Meskipun mereka punya perhitungan sendiri, mereka tidak menyangka Siaping akan mengatakan kata-kata seperti itu. Perlu diketahui bahwa meskipun keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Raja Suji, mereka juga bisa dianggap sebagai keluarga bangsawan. Aset mereka lebih dari 100 miliar. Jika mereka ingin uang, mereka bisa pergi ke bank. Sejak kecil hingga dewasa, mereka tidak pernah direpotkan oleh uang. Tapi Siaping yang tidak tahu malu ini sebenarnya memperlakukan mereka sebagai orang yang haus uang. Mereka datang ke bandara untuk menimbulkan masalah demi uang. Dia terlalu meremehkan mereka. Mulut Jiang Yaru, Namong Wu, dan Churong bergerak-gerak. Meskipun dalam hati mereka tahu bahwa Siaping pasti bertindak, mendengar kata-kata ini, mereka juga ingin memukulnya. Itu terlalu menyebalkan. Tentu saja yang saya maksud bukanlah bahwa uang dapat menyelesaikan semua masalah. Siaping berkata sambil tersenyum, tetapi jika uang dapat menyelesaikan masalah ini, maka itu akan menjadi lebih baik. Ini baik untuk semua orang. Diam. Suji tidak tahan lagi. Wajahnya memerah karena marah. Kecantikannya mengharukan, dan sosoknya menawan.